. Sebanyak 800 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Kabupaten Pati menggeruduk kota Semarang, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Mereka bakal mengikuti konsolidasi partai berlambang banteng itu di Stadion Jatidiri. Ratusan kader PDIP memadati Gedung Dewan Pengurus Cabang, DPC, PDIP, Kabupaten Pati, Jumat Siang. Mereka dikumpulkan untuk diberangkatkan ke konsolidasi semangat menuju pemenangan partai dan ganjar di Semarang. Ini menindaklanjuti arahan dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD, PDI Perjuangan, Jawa Tengah dalam rangka konsolidasi pemenangan partai maupun presiden dalam pemilu 2024. Selain dari Kabupaten Pati, konsolidasi yang rencananya digelar, Jumat sore ini juga diikuti seluruh DPC-PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Jumat sore ini adalah menindaklanjuti arahan DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jumat sore ini adalah menindaklanjuti arahan DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Karena hari ini nanti dihadirkan seluruh DPC-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jawa Tengah di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang mana nanti akan digiklaraksikan. Jawa Tengah dari Kabupaten Pati, kita mengurangkatkan, kalau 800 orang yang berkenangan dari DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jumatnya adalah, kita bisa adalah, kita bisa berada. Konsolidasi dalam rangka pemenangan ganjar adalah, Pemenangan ganjar dalam berpisah atau gimana Pak konsolidasi ini Pak? Tentunya adalah, tidak hanya pemenangan presiden, tapi pemenangan bilek dan juga. Karena ini adalah bagian dari konsolidasi, ini adalah rangka kita satu barisan, satu komandu untuk menang di tahun 2004. Jawa Tengah di Jawa Tengah. Jawa Tengah baik! Jawa Tengah. Sub indo by broth3rmax